Taukah kamu, jika ketua teras dari kombat sudah tiada, kira-kira siapa ya ejen yang cocok menjadi ketua teras selanjutnya? Nah, dalam hal ini terdapat 4 ejen yang mungkin akan menjadi calon ketua teras kombat selanjutnya. Ya, dia adalah ejen Rizka, ejen Mika, ejen Iman, dan yang terakhir adalah ejen Bakar. Nah, kalau misalnya kalian yang pilih, lebih pilih siapa nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.